Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Terima kasih. Bandara Halim Perdana Kusuma tidak beroperasi sejak Januari 2022 pemirsa karena dilakukan revitalisasi. Langkah revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sisi darat maupun udara dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. Yang pada selasa 12 Juli 2022 pekan lalu, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi didampingi Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsikal Madi Andiawan telah melakukan uji coba landasan pacu atau runway Halim Perdana Kusuma. Lalu bagaimana perkembangan pengerjaan revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma ini dan sudah berapa persen pengerjaannya dan apa saja pemirsa yang berubah dan kapan Bandara Halim siap digunakan untuk komersial. Untuk membahasnya langsung sudah ada rekan kami Marcelina Tumundo yang akan membahasnya dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta bersama Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi dan juga Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma Mas Mal TNI Bambang Kunarto. Silakan Marcel seperti apa Halim Perdana Kusuma saat ini setelah direvitalisasi Marcel? Ya Sarah 6 bulan sudah proses revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma ini dilakukan saat ini bahkan tepatnya minggu lalu sudah dilakukan uji coba runway atau jalur lepas landas di Bandara Soekarno, maksud kami di Bandara Halim Perdana Kusuma ini yang kemudian akan diikuti dengan sejumlah tahapan untuk sampai siap dibuka secara 100 persen. Tetapi tentunya masih dibutuhkan waktu dan kita semua sangat menantikan karena sebetulnya Bandara Halim Perdana Kusuma ini menjadi salah satu bandara yang sangat strategis berada dekat di tengah kota dan juga tidak hanya melayani penerbangan komersil tetapi juga menjadi tempat bagi tamu kenegaraan dan juga bagi para pejabat tinggi negara untuk bisa melakukan perjalanan penerbangan dengan aman dan juga nyaman. Saat ini saya berada di landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma yang mana di belakang saya ini pasti ada pengerjaan yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang terlibat. Kita lihat dulu apa saja data terkait Bandara Halim Perdana Kusuma yang sedang dilakukan revitalisasi ini. Proses revitalisasi berlangsung mulai dari tanggal 26 Januari 2022 dan dilakukan dengan dasar hukum Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2022 tentang revitalisasi fasilitas pangkalan tentara nasional Indonesia atau Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Pemerintah sendiri sudah berkomitmen untuk menyediakan dana dari APBN sebesar 600 miliar rupiah untuk melakukan revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Dan berbagai revitalisasi yang dilakukan tidak hanya untuk fasilitas darat saja tetapi juga untuk fasilitas udara yang mana meliputi penyihatan dari landas pacu atau runway kemudian landas hubung atau taxiway, peningkatan kapasitas landas parkir atau apron pesawat udara naratetama dan naratama atau VVIP dan VIP. Lalu ada renovasi gedung, renovasi bangunan operasi dan juga sejumlah fasilitas lain yang akan mendukung keamanan, kenyamanan dan juga keamanan dari penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Diharapkan nanti pada bulan September seluruhnya ini bisa beroperasi secara 100% tidak hanya untuk pangkalan udara TNI saja tetapi juga untuk penerbangan secara komersil. Dan seperti yang tadi sudah kami sebutkan bahwa di tanggal 13 Juli 2022 atau di pekan lalu sudah dilakukan uji coba landas pacu di Bandara Halim Perdana Kusuma ini. Nah untuk lebih lengkapnya membahas terkait revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma, saya akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah ada di sini spesial untuk Selamat Pagi Indonesia, sudah ada Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi dan juga Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Terima kasih. 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 Secara fungsinya Pak, nanti apakah ada fungsi yang akan disesuaikan atau berubah dengan adanya revitalisasi ini Pak? Tidak, fungsinya disempurnakan. Fungsinya disempurnakan. Jadi kalau kita bicara apa yang ada di sini tampak di sebelah kiri ini adalah VVIP untuk tempat tamu kendaraan. Di situ ada lobby, ada tempat istirahat, ada ruang rambut. Terima kasih. TNI AU untuk tamu-tamu dari TNI AU atau dinas yang lain. Jadi kalau sebelah kiri ini VIP, yang ini adalah VIP. Jadi kalau menteri segala macam, bolehnya sebelah kanan. Presiden itu sebelah kiri, dan tamu negara sebelah kiri. Apakah dengan adanya revitalisasi ini akan menambah jumlah penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma? Kami akan pelajari, karena kalau kita bicara berkaitan dengan jumlah take-off landing, maka yang kita pelajari adalah bagaimana Bandara ini kita kolaborasikan dengan Angkatan Udara, berapa take-off landing yang dibutuhkan oleh slot time, slot time yang dibutuhkan oleh TNI AU untuk latihan, dan sisanya kita lakukan. Paling tidak sama dengan yang lalu, kalau ada improvement, nanti kita lihat. Karena kita tidak ada tambahan taxiway dan sebagainya, jadi kalau pun ada tambahan, tidak signifikan. Selama proses revitalisasi yang berlangsung sudah memasuki bulan ke-6 ini, ada penerbangan dan fasilitas yang juga dialihkan ya Pak. Informasinya ini ada lima bandara yang kemudian digunakan untuk komersil, dan juga untuk kebutuhan militer dipindahkan ke Bandara Husein Sastra Negara ya Pak. Itu bisa dijelaskan saat ini, bagaimana sih proses pemindahan yang sudah berlangsung, apakah ditemukan kendala, atau juga Alhamdulillah bisa lancar, bagaimana Pak? Kendala tidak, tetapi memang kita harus melakukan kolaborasi yang intensif dengan TNI AU. Kenapa? Karena di sini ada tiga jenis penerbangan. Satu itu VVIP, yang kedua komersil, yang ketiga adalah TNI. Kalau komersil dan VVIP, kita tidak terlalu komplikasi ya, kita bisa pindahkan ke Soekarno-Hatta. Jadi semua VVIP dan komersil kita pindahkan ke Soekarno-Hatta. Tetapi urusan militer, Pak Bambang, harus Pak Bambang bisa menjelaskan. Itu ada yang ke Bandung, ada yang ke Bogor, dan sebagainya. Mungkin bisa ditelaskan. Yang militer itu... Bagaimana Pak Bambang saat ini, apakah ini juga bisa membuat aktivitas dari penerbangan militer ini menjadi lebih optimal, Pak, dengan adanya revitalisasi ini? Baik, terima kasih. Jadi tentunya pertama-tama ya, kami mencapai terima kasih kepada pemerintah dan juga kepada Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya, dan seluruh pihak yang terkait dengan revitalisasi ini, sehingga terlaksana hingga saat ini. Jadi untuk kegiatan operasional, terutama dari militer, tentunya kami sangat terbantu sekali. Di mana revitalisasi ini fokusnya adalah kepada penguatan dari landas pacu, kemampuan ya, kemudian juga landas hubung atau taxiway, dan landas parkir. Termasuk terminal VVIP-VIP Lanut Halim. Sehingga akan ada peningkatan kemampuan untuk pesawat-pesawat militer, terutama yang berbadan lebar, seperti C-17 Galaxy, kemudian juga MRTT dari Ayabas 330, itu bisa landas kembali, landing kembali, melandas kembali di Lanut Halim. Sehingga kegiatan operasi-operasi tentunya akan lebih lancar, demikian. Perbandingan luas dari runway-nya dan juga landasan-landasan teksi, Aepern, ini berapa banyak pertambahannya, Pak, dari revitalisasi ini? Mungkin bisa dimulai dengan Pak Bambang. Baik, yang kalau landas pacu itu luasannya tetap sama ya, panjang 3.000, lebarnya tetap 45, hanya kekuatannya saat ini sudah meningkat. Jadi sejak 50 tahun yang lalu tidak ada revitalisasi, sehingga teknologi pembuatan runway, terutama fondasi dalamnya itu masih teknologi yang lama. Sehingga apabila digunakan oleh pesawat berbadan lebar, itu jet blast ataupun impact daripada main wheel pesawat itu akan membongkar dari aspal yang sudah tua. Karena fondasinya lemah, sehingga kekuatan ditingkatkan untuk runway. Kemudian yang agak diperluas sedikit adalah landas hubung atau taxiway dan landas parkir yang seperti kita sekarang ini ada. Ini lebih luas bertambah sekitar 30% dari yang awal, termasuk landas hubung, taxiway. Karena apa? Karena pesawat berbadan lebar membutuhkan turning area yang harus lebar. Kalau tidak diperlebar, tentunya akan kesulitan, tidak bisa masuk. Demikian. Oke, baik. Kita akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana hasil dari uji coba landas pacu yang sudah dilakukan pada pekan lalu bersama dengan Menteri Perhubungan dan juga Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma. Tetapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan saat ini kami akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Menteri Perhubungan dan juga Dantai. Terima kasih. 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 Dari Pak Menteri, ini kan salah satu tujuan dari revitalisasi ini untuk bisa memperlancar event internasional ke depan. Salah satunya adalah KTTG20. Apa kemudian targetnya ke depan Pak? Apakah dipastikan September ini bisa dibuka secara 100%? Kami pastikan bahwa awal September semuanya sudah selesai. Jadi bukan saja G20, tamu-tamu negara yang selama ini disuta itu akan kita pindahkan ke sini. Dan secara khusus saya ingin sampaikan bahwa terminal dan lanut atau bandara ini lebih berkarakter Indonesia. Di dalamnya modern, tetapi ada lukisan-lukisan cantik yang merepresentasikan bahwa kita kaya dengan budaya, dengan culture dan sebagainya. Dan ini juga mesej dari Bapak Presiden bahwa tunjukkan bahwa kita ini bangsa berbudaya dan sudah maju, modern, tapi tetap memberikan satu pesan-pesan tradisi, culture yang kuat. Semoga ini tentu kita harapkan tetap bisa memberikan ruang bagi TNL untuk latihan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, amin-amin. Terima kasih banyak Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Dan Lanut, Halim Perdana Kusuma, Mars Tama, Bambang Gunarto sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita nantikan bagaimana nanti peresmian dari Halim Perdana Kusuma yang sudah direvitalisasi sejak awal tahun ini. Dan tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan juga bahwa bandara ini akan sangat berkarakter Indonesia dan juga menunjukkan bagaimana kesiapan Indonesia dalam mewujudkan penerbangan yang tentunya aman, nyaman, dan juga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Demikian, Sarah kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marcel. Bandara yang berkarakteristik Indonesia pasti kita akan nantikan bersama seperti apa peresmiannya. Terima kasih telah menonton!